Ya, pemirsa tertipu tiket perjalanan wisata murah, sejumlah korban mendatangi MAPORES Bandara Soekarno-Hatta. Korban mengaku telah menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah untuk melunasi pembayaran tiket, namun hingga saat ini belum diberangkatkan. Korban tertipu harga murah tiket wisata ke sejumlah negara di luar negeri. Pelaku menjual tiket ke negara Selandia Baru seharga 8.500.000 rupiah, lebih murah dari harga tiket normal. Meski telah membayar lunas, namun pada hari yang dijanjikan korban tidak diberangkatkan. Diduga penipuan terjadi sejak bulan Oktober tahun lalu dengan pelasaan korban yang telah melaporkan kasus tersebut. Satres Pimpores Bandara Soekarno-Hatta telah memanggil pelaku, namun hingga kini pelaku tidak bersedia datang.